Rizky Bilar disebut telah dihajar keluarga Lesti Kejora hingga babak belur Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora telah membuat publik resah Bahkan kabar beredar menyebutkan jika Lesti Kejora tak mau dijadikan satu rumah dengan Rizky Bilar Kabar itu muncul setelah kuasa hukum Rizky Bilar menyebut jika Lesti dan Rizky Bilar sudah berdamai dan saling bermanja Menurut netizen, hal itu merupakan omong kosong belaka Di sisi lain, beredar sebuah video yang mengabarkan jika Rizky Bilar babak belur dihajar oleh keluarga Lesti Kejora Keluarga Lesti Kejora tak terima dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada Lesti Kejora Diketahui video tersebut diunggaki N Channel Keluarga Lesti ngamuk, Hazar Rizky Bilar tadi sore Polisi tangkap Bilar di TKP Video tersebut telah ditonton sebanyak 600 ribu lebih Dalam video itu menampilkan pernyataan pihak keluarga terutama dari paman Lesti Kejora yang tak terima dengan perbuatan KDRT Dalam cuplikan video nampak Rizky Bilar dicegat oleh beberapa orang di pinggir jalan Namun ternyata cuplikan itu diambil dari sebuah sinetron yang pernah dibintangi Rizky Bilar Maka dapat dipastikan bahwa informasi yang menyebutkan Rizky Bilar dihajar pihak keluarga Lesti Kejora Tidak benar atau hoaks Lesti Kejora sudah pulang ke rumah Tak satu rumah dengan Rizky Bilar Trauma jadi korban KDRT Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa waktu lalu Lesti Kejora kini sudah memilih pulang Meski begitu kondisi kesehatan istri Rizky Bilar tersebut masih terus dipangtau Usai diduga mendapat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari Rizky Bilar Lesti Kejora mengalami trauma mendalam Hal itu dikatakan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan Berdasarkan keterangan Lesti Kejora Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky Karena trauma kata Endra Zulpan di Polda Metro Jaya Kini Lesti Kejora pun telah berada di tempat yang tidak disebutkan Lebih lanjut usai pulang dari rumah sakit Sekarang ada di satu tempat yang saya rasa tidak perlu disampaikan Karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian Tutur Zulpan Kendati begitu saat ini Lesti berada di tempat yang membuatnya nyaman Untuk menjalani masa pemulihan pasca KDRT Tetapi dia ada di tempat lain yang membuat dirinya merasa aman Pungkas Endra Zulpan Atas kejadian tersebut Rizky Bilar dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan Pada Kamis 6 Oktober 2022 Lesti Kejora menjalani masa pemulihan usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga Kendati begitu hasil visum kekerasan yang dialami Lesti Kejora akan keluar pada Jumat 7 Oktober 2022 Namun Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan Membeberkan beberapa luka yang didapatkan oleh Lesti Kejora Beberapa dampak KDRT yang dialami Lesti salah satunya adalah luka lebam Luka lebam tersebut diketahui berada di bagian tubuh biduan satu anak itu Seperti di wajah Tangan, kaki akibat bantingan Ya di muka mengakibatkan lebam Tetapi tangan ya Tangan dan kaki itu akibat bantingan Ujar Endra Zulpan di Polda Metro Jaya Selain itu ada luka-luka yang tidak diperlihatkan kepada publik Luka tersebut berada di bagian tubuh dari Lesti Kejora Ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media Karena merupakan bagian yang beliau katakan adalah sensitif Aurat tertutup tutur Zulpan Jadi tidak kita perlihatkan Tetapi penyidik telah memiliki foto-foto lanjutnya Diberitakan sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan Atas kasus dugaan kekerasan rumah tangga Atau KDRT Laporan Lesti dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan Dengan nomor LPB 2348-9-2022 Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Berdasarkan informasi KDRT tersebut disebabkan Karena dugaan Rizky Bilar berselingkung Dalam laporan tersebut Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Atau Undang-Undang PKDRT Rizky Bilar sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana Di Polres Metro Jakarta Selatan Orang Tua Lesti Kejora dikebarkan desak sang anak segera jeraikan Rizky Bilar Orang Tua Lesti Kejora dikebarkan meminta sang anak segera bercerai dari Rizky Bilar Sehubungan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan sang aktor Hal ini beradar setelah kemunculan sosok seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Lesti di media sosial Lalu di akun TikToknya pria itu mengatakan bahwa orang tua sang penduduk sangat terpukul Atas kejadian yang dialami anaknya Mereka berdasarkan informasi yang diterimanya mereka meminta sang anak segera menceraikan Bilar Kalau dari orang tua Mbak Lesti mereka suruh jeraikan Ujar pria itu dikutip dari intens investigasi Reaksi keluarga Mbak L sangat terpukul atas kejadian ini Bahkan ayah Mbak L endang mulianya sampai menangis sambungnya Lantaran permasalahan ini pria itu yakin bahwa Lesti dan Bilar sudah tak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga Apalagi sang aktor kini sudah diboykot karena peraturan komisi penyiaran Indonesia Atau KPI yang melayangkan memunculkan pelaku KDRT dalam siaran radio dan televisi Memang mereka dipuja karir tapi kalau begini sudah tidak ada harapan lagi Karena RB sudah diboykot oleh KPI Tidak boleh tampil di TV sudah pasti karirnya merentuk Ujar pria itu Seperti diketahui Lesti kecerahan melaporkan sang suami Rizky Bilar Atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Pada 28 September 2022 malam Berdasarkan keterangan ke polisi yang sang pedangdut dicekik dan dibanting Usai mengetahui perselingkuhan dari sang suami Terima kasih telah menonton